Intro Sihir Mhessi mendadak buat supporter lawan yang awalnya membenci, kini jadi mencintainya Lionel Mhessi berhasil membawa Inter Miami meraih kemenangan atas football club Cincinnati pada semifinal US Open 2023 Aksi Mhessi di lapangan tak hanya membuat fans Miami kagum, tetapi juga pendukung Cincinnati Bersua cincinati di TKL Stadium, Kamis 24 Agustus 2023 pagi waktu Indonesia Barat, lapu gak tampil sejak menit awal Di plot sebagai striker, Lionel Mhessi bermain moncer dalam pertandingan tersebut Menurut catatan Sovascore, Mhessi melakukan 85 kali sentuhan, melepaskan 1 tembakan akurat, 5 dribble sukses, akurasi umpan hingga 85% dan 2 asist yang berbuah gol Sepasang umpan Lionel Mhessi yang berhasil dikonversikan menjadi gol ditorekan Leonardo Campana pada menit ke-68 dan 90 plus 7 Namun skor imbang 2-2 bertahan hingga 2 kali 45 menit berakhir Sebelumnya, football club Cincinnati berhasil mencetak 2 gol lebih dulu setelah Luciano Acosta menit 18 dan Brandon Vasquez menit 53 berhasil mengukir namanya di papan skor Alhasil, duel harus berlanjut hingga babak tambahan Pada 2 kali 15 menit, duel berjalan semakin sengit Inter Maimi mampu mencetak gol dan berbalik unggul 3-2 berkat gol Joseph Martinez pada menit ke-93 Sayangnya, Inter Maimi gagal mempertahankan keunggulan tersebut Yayakubo mengukir namanya di papan skor pada menit ke-114 dan membuat kedudukan menjadi sama kuat 3-3 Hingga laga berakhir, tidak ada gol tambahan yang tercipta Alhasil, penentuan pemenang harus dilakukan lewat adu penalti Inter Maimi akhirnya sukses mengalahkan Cincinnati dengan skor 5-4 Kelima penendang Maimi, yakni Lionel Messi, Facundo Farias, David Ruiz, Joseph Martinez, dan Benjamin Sremasci menjalankan tugasnya dengan baik Ada pun satu-satunya Algojo, penalti Cincinnati yang gagal adalah Nick Haglund Berkat hasil tersebut, Inter Maimi melenggang ke final dan akan bersuah pemenang antara Houston dan Nemo kontra Real Salt Lake pada 7 September mendatang Fans Cincinnati menyorakkan nama Lionel Messi Meski timnya baru saja terdepak dan gagal ke final US Open 2023 Supporter football, club Cincinnati menyorakkan nama Lionel Messi Fans Cincinnati yang memadati stadion memanggil nama Messi ketika sang mega bintang berjalan keluar lapangan Bagi La Pulga, ini adalah untuk kedua kalinya membawa Inter Maimi lolos ke final pada 2023 Sebelumnya, Lionel Messi berhasil membawa Maimi melenggang ke partai puncak League Cup 2023 Tim berjulukan De Herons itu mampu keluar sebagai kampiun setelah mengalahkan Nashville DSC lewat adu penalti Dengan skor 10-9 setelah bermain imbang 1-1 selama 120 menit Lagi dan lagi, Leo Messi jadi pusat perbincangan dunia Namun kali ini bukan karena sihirnya yang hebat ketika di atas lapangan Melainkan aksinya yang kemanapun berada selalu dikawal ketat dengan bodyguard yang memiliki muka seram serta badan yang kekar Sehingga kemanapun Messi pergi selalu aman Dan ternyata setelah Mimin telusuri siapa Pak Botak tersebut Jawabannya adalah seorang muslim yang pernah berlatih MMA di Bali, Indonesia Dan inilah ulasan lengkapnya, simak sampai akhir video ya Di balik tampang yang sangar ada agama Islam, Messi selalu terlindungi doa dan kawalan bak presiden Lionel Messi menjadi magnet luar biasa bagi sepak bola di Amerika Serikat Sejak bergabung dengan Inter Miami, Sang Hes siah memberi efek positif Setidaknya dari peningkatan jumlah atensi serta penonton Berkah bagi Inter Miami, karena kehadiran Lionel Messi membuat mereka menjadi jawara League Cup Raihan ini menjadi prestasi tersendiri bagi tim anyar seperti Inter Miami Dan jalan bagus sebelum mengarungi Major League Soccer MLS musim ini Tak syak, keberadaan Lionel Messi di lapangan membuat seluruh komponen pertandingan sibuk Tak sekadar para pemain lawan yang repot Melainkan juga manajemen Inter Miami serta panitia penyelenggara Satu di antara contoh nyata adalah keberadaan pengawal khusus yang terus mengikuti pergerakan Lionel Messi Bukan dari jarak jauh, melainkan di pinggir lapangan Seperti diketahui, kehebohan terus tersaji dalam beberapa pekan terakhir Terkini, ada pemandangan unik setiap kali Messi bertanding membela klub barunya Seorang pengawal berwajah sangar dan berbadan tegap tampak siaga mengawal pemilik tujuh balon door itu Sang pengawal berdiri tak jauh dari pinggir lapangan Bodyguard ini memiliki tugas khusus dari manajemen Inter Miami Untuk menjaga Messi dari setiap ancaman dan gangguan Pengawal ini terlihat sigap dan penuas pada terhadap apa yang ada di sekitar lapangan Terutama titik di mana Lionel Messi sedang beraksi Tampaknya Inter Miami sadar status Messi sebagai pemain terbaik dunia sepanjang masa Wajar jika membuat banyak penggemar ingin mendekat Agar Messi bisa fokus bertanding, manajemen dan panitia penyelenggara harus bisa memastikan Keamanan dan kenyamanan pemenang Piala Dunia 2022 bersama timnas Argentina itu Gilanya, hal itu terjadi sejak turun dari bus pemain Yang terbaru, aksi viral dari sang bodyguard yang terlihat di pinggir lapangan saat Lionel Messi sedang bermain di Inter Miami Herannya sang pengawal itu layaknya hakim garis Saking ketatnya penjagaan yang mengikuti gerak-gerik Lionel Messi di lapangan Sang bodyguard benar-benar mengikuti Messi kemanapun dia pergi Selain itu, terlihat juga penggemar yang melemparkan kaos untuk ditantatanganin Messi Namun dengan sigap, sang pengawal langsung menangkis memberikan perlindungan bagi sang bintang Dan sangarnya seolah-olah Messi tak boleh tersentuh sedikitpun oleh orang lain ketika Messi di lapangan maupun di luar lapangan Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui identitas pasti sosok pengawal Lionel Messi Sosok pengawal Lionel Messi itu menarik perhatian karena memiliki badan besar Selain itu, pengawal pribadi Lionel Messi itu memiliki tampang sangar dan serius saat bekerja Dan ternyata setelah mimin telusuri siapa Pak Botak tersebut, jawabannya adalah seorang muslim yang pernah berlatih MMA di Bali, Indonesia Dirinya memiliki nama Yasine Ceuko dan nama Instagram Yas Ceuko Faktanya, tidak ada lagi informasi pribadi tentang Yasine Karena alasan yang jelas, yang terjadi adalah akun Instagramnya Tempat dia berbagi berbagai rutinitas olahraga telah berlipat ganda akhir pekan ini Selebihnya, pakar otot dan keamanan tetap bersikap low profile Sebuah misi yang mustahil mengingat karakter yang bertanggung jawab atas keamanan Apa yang dikatakan di berbagai program olahraga Amerika adalah bahwa Yasine adalah kepala kelompok keamanan yang sangat terlatih Yang ditempatkan di berbagai area strategis untuk melindungi Messi dan keluarganya Namun terlihat dari postingan Instagramnya Yasine pernah berlatih beladiri seperti MMA di Bali, Indonesia Dia berlatih dengan seorang pelatih dengan wajah asli Indonesia Dan terlihat dari postingan Instagram Yas Ceuko dan nama aslinya Sepertinya dirinya beragama muslim Ya itu sedikit gambaran dari bodyguard Leo Messi yang bisa kita sampaikan Apabila ada kurang lebihnya mimin minta maaf Jangan lupa klik subscribe sebelum mengakhiri video kali ini Dan tinggalkan komentar di bawah ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya